Kita simpan kan? Nah, akhirnya saya diterima di sana. Ini bisa ditiru ini. Saya diterima di sana, kemudian setelah diterima, nah tinggal di sana, ada masalah. Karena sana itu, beasiswanya ada teaching assistantship. Jadi saya harus ngajar. Nah, gimana nih, dengan tupang 415, itu mau ngajar. Apalagi mas takungnya nih. Nah, akhirnya saya bilang gini, saya datang bulan Juni. Jadi, kuliah mulai bulan Agustus. Saya bilang, kalau saya bisa, selama 3 bulan ini, saya bisa lompat langsung ke program dokter, saya bebas nih dari ngajar. Selamat. Jadi, saya 3 bulan itu, siang malam saya belajar. Pokoknya, siang malam saya belajar, target saya adalah menjelang Agustus, saya ikut qualifying exam, sehingga saya nggak usah ambil program master lagi. Langsung program dokter, gitu kan. Sehingga terbebas dari kewajiban mengajar. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Saya mulai kecewa loh, sama Anda. Terus, nah, terus dari situ, saya belajar. Ternyata saya, waktu qualifying exam, itu lulus yang terbaik. Oke, menarik karena Anda sebenarnya juga dari loper koran, ya? Iya, betul. Jadi, waktu itu, kita memang kekurangan dana, kebutuhan besar. Lalu, saya setiap hari itu, karena udah tadi terbiasa bangun jam 3, jadi saya bangun, sekarang lebih awal, jam 2, gitu. Karena, harus ngantar koran. Pas selesai, setengah 7, mandi, pulang, terus langsung ke kampus. Padahal, kan, katanya tidurnya sampai malam, karena harus riset tadi, kan? Iya, tidur jam 11, bangun jam 2, 3 jam, lah, 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 lah. Setiap hari? Setiap hari. Dan dengan kondisi itu, Anda ternyata bisa juga menyelesaikan program dokter Anda dengan predikat apa? Kumlaut. Baik, menarik sekali soal beasiswa tadi kita bicara bagaimana orang-orang sukses tadi mencari jalannya dan mendapatkan beasiswa. Di sini kebetulan ada seorang anak muda, Ahmad Fuadi, ya. Pernah tampil juga di GKND dalam topik Negeri 5 Menara. Dan yang saya kaget di situ, Ahmad Fuadi mendapatkan 8 beasiswa. Coba kita lihat beasiswa apa aja yang didapat oleh Ahmad Fuadi. Mungkin saya mau tanya ke Ahmad Fuadi, ya. Ini kan generasinya beda, nih. Kalau dulu katanya memang susah karena terbatas. Sekarang susah karena yang apply atau yang mengajukan permohonan itu banyak sekali. Nah, bisa jelaskan secara sederhana dan singkat. Apa sih trik Anda untuk bisa mendapatkan semua beasiswa ini? Menurut saya, ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama, Pak. Pertama adalah, beasiswa itu banyak sebetulnya. Dia ada di mana-mana, dia tinggal kita ambil. Dan beasiswa itu butuh orang untuk apply. Kalau enggak, dia enggak jadi beasiswa. Harus itu pertama. Jadi melihatnya itu kesempatan luas. Kedua, beasiswa bukan didominasi oleh orang pintar. Banyak sekali orang pintar coba beasiswa, enggak dapat. Beasiswa adalah buat orang yang berusaha di atas rata-rata. Melebihkan usaha. Konsepnya itu manjada-wajada, Pak. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Jadi menurut saya, itu yang saya rasakan selama ini kuncinya, Pak. Enggak susah-susah sebetulnya. Luar biasa. Nah, kembali ke Profesor Yohanes. Anda kan sudah bekerja terima kasih.